Kepala Desa Para warga tersebut menuntut Ayyulukman Nul Hakim selaku Kepala Desa Sindang Raja mengundurkan diri dari jabatannya lantaran berkaitan dengan adanya isu sara yang dilontarkan oleh Kepala Desa. Aksi tersebut digelar saat Kepala Desa sedang masuk kantor karena sebelumnya menurut warga Kepala Desa jarang masuk kantor. Menurut salah satu warga, Cece, pihaknya sudah merasa geram dengan Kepala Desa tersebut lantaran diduga banyak berbuat masalah. Puncaknya kalimat yang berbau sara dilontarkan KDES kepada salah satu pondok pesantren di wilayahnya. Aksi demo tersebut merupakan aksi yang keempat kalinya dilakukan warga. Ada perkataan dari ulang-ulang yang ikut campur masalah-masalah desa gitu. Jadi intinya ada masalah-masalah lah gitu. Misalnya warga yang datang apa-apapun kalau masalah atama yang dibawa pasti semua berontak gitu. Sampai sekarang belum ada permohonan maaf di KDES? Belum. Kalau secara permohonan maaf ke sana ada. Cuma mungkin dari pihak pondok pesantren sudah selesai. Sementara itu Kepala Desa Sindang Raja Ayu Lukmanul Hakim mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Pihaknya akan mundur jika dalam prosesnya nanti memang diharuskan mundur. Tapi jika tidak terbukti tidak melanggar aturan, dirinya akan tetap bertahan. Itu supaya Kepala Desa mengundurkan diri. Jadi alas, tidak ada alasan. Tanpa alasan. Namun terkait yang masalah sebelum-sebelumnya itu masih ada, terkait itu sudah selesai sebelumnya sebenarnya? Iya, saya kurang tahu. Kurang tahu. Nah tapi dengan tuntutan ini apakah akan bertahan atau akan mengundurkan diri? Karena ini bukan yang pertama ya untuk aksi luar saya ini. Saya akan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.